Brigade Al-Qasam menjadi sorotan usai sukses membobol perbatasan Israel. Pasukan sayap kanan Hamas itu bahkan mengklaim telah menyandra belasan prajurit Israel pada serangan Sabtu 7 Oktober 2023 lalu. Militer Israel mewaspadai keberadaan pasukan khusus Hamas yaitu Izuddin Al-Qasam atau lebih dikenal dengan Brigade Al-Qasam. Brigade Al-Qasam merupakan sayap militer dari organisasi Hamas Palestina yang dibentuk pada 1991. Brigade Al-Qasam secara resmi didirikan untuk membantu kemampuan militer Hamas. Tujuan utamanya yakni penyatuan Israel dan wilayah Palestina di bawah pemerintahan Islam. Awalnya Brigade Al-Qasam diorganisasi secara rahasia. Kelompok ini telah mengadopsi beragam taktik dalam upaya mengelahkan Israel. Pasukan khusus dari Hamas itu tak tanggung-tanggung melakukan serangan roket tanpa pandang bulu, serangkaian bom, dan penculikan di dalam kawasan okupasi Israel. Pasukan Brigade Al-Qasam dinilai memiliki kemampuan tempur kompleks dan mematikan. Sebagai pasukan militer dengan berbagai sel rahasia, jumlah anggota Brigade Al-Qasam tak diketahui secara pasti. Pasukan misterius itu dipimpin Muhammad Dave sejak 2002 yang kemudian menjadi orang yang paling dicari di Israel. Pemerintah Australia menyebut pasukan khusus Brigade Al-Qasam tidak pernah melancarkan serangan di luar wilayah Israel ataupun Palestina. Mereka juga tak pernah menyasar negara selain Israel. Terima kasih telah menonton!